Indomis oke sebentar, kamu tau kan ada rekamannya dan suaranya masuk youtube sama facebook jangan nyebutin nama ya sayang ya oke siap gimana, majikamu orang Indonesia terus? iya majikanya orang Indonesia nah saya disini udah kontrak yang kedua mis yang pertama finish tapi uang tiket sama uang mis cuti 2 tahun eh 2 minggu belum saya minta nah ini kontrak kedua udah jalan 7 bulan mau 8 bulan bulan Agustus ini yang saya gak petah itu ada anjing yang selalu gigit mis soalnya saya gak ada jiwa pengalaman untuk merawat anjing sedangkan kontrak pertama kan gak ada anjing anjing ini baru saya mau mau apa itu mau selesai kontrak yang pertama si imbo itu ngambil anjing karena semua suka anjing mau gak mau saya belajar untuk teker anjing kamu takut gak gitu kan ditanya ya agak takut sih bu saya bilang kayak gitu terus anjingnya itu kalau orang takut kan semakin dibuli sama anjingnya selalu gigit gitu loh sama saya mis karena serumah yang takut kan hanya saya kayak gitu nah terus saya sabar sabar maksudnya saya bisa saya bisa kayak gitu walaupun takut ya beraniin soalnya kan tanggung jawab saya gitu kan bawa pipis bawa pupuk nah saya selalu sabar terus disini yang bikin saya capek juga bukan capek pekerjaan mis capek minta uang gaji setiap bulan jadi simbo itu gak pernah on time mis selalu saya ngemis selalu saya bilang bu maaf saya mau transfer itu setiap bulan loh mis dari awal sampai sekarang lah sedangkan saya sudah diminta nanti tuh simbo gak langsung ngasih nunggu dia mood misalnya Rin ini uang kamu misalnya mau ditanya lagi saya lihat kondisi takutnya ini orang minta-minta terus kayak gitu padahal saya butuh dan gaji pun udah jatuh tempo udah misalnya tanggal 24 nah simbo itu ngasihnya gak 24 nanti lagi nunggu dia ngambil uang gitu masalahnya satu si simbo itu gak serumah sama papa kan si papa itu orang Itali jadi dia gak serumah beda rumah sama si papa dari saya dari saya disini berapa bulan si papa udah gak diurus rumah gitu loh mis jadi gaji itu mungkin dari company-nya papa masalahnya ada dua helper Philippine sama saya Philippine ikut si papa Philippine itu ngasih tau kamu itu gajinya 5.000 loh gak 4 6.30 soalnya ada jatetan kamu 5.000 kok simbo ngasih aku segitu oh memang udah rezeki saya tak jawab kayak gitu terus masalah gaji kamu gimana oke gak masalahnya si Philippine juga tau sifat simbo terus aku bilang ya gimana ya aku bilang gitu aku gak mungkin jelek-jelekin kan mis soalnya takut kayak diandu domba gitu aku cukup tau aja masalahnya aku disini juga belum pengalaman banget gitu karena saya kan baru pernah ke Hongkong jadi saya ambil ambil hikmahnya dulu maksudnya ngikutin alurnya simbo mau gimana tapi lama-lama saya kayak tertekan gitu loh mis saya selalu nurut juga libur mis libur itu kan haknya pembantu kan saya libur siang pergi siang saya kerja dulu saya pengertian sampai dia pulang sampai dia bangun tidur saya mersihin tempat tidurnya gak kayak temen-temen gitu maksudnya pegawaian apa yang di dapur dipegang aku semua mis sampai nunggu dia bangun tidur soalnya kalau aku mau pergi mesti Rin tolong dibersihin tempat tidurnya mau gak mau kan saya harus nunggu mereka bangun mis jadi ya Allah gimana rasanya gak bisa menikmati Hongkong tuh yang kayak temen-temen libur haknya kita itu gak bisa selalu buru-buru lah jam 5 sudah di rumah mis sedangkan sini lagi makan belum belum maksudnya belum belum temukan sama temen kayak gitu udah pulang jadi rasanya aku itu gimana gitu cuman saya orangnya tuh nurut gak mau komplek maksudnya gak berani komplain kayak gitu karena kan orang Indul saya pikir itu lebih bijaksana bagaimana ternyata malah wah luar biasa mis terlalu cua kayak gitu loh maksudnya ya saya tahu dia bos saya tahu mis tapi ya maksudnya aku ngertiin kerjasamanya kayak gitu loh mis saya tahu ikut orang saya juga selalu apa apa itu lihat kondisi lihat raut mukanya bosku kayak gitu terus disini semisal saya mau ganti majikan apa mis Yuni bisa bantu saya gitu mis saya ada fotonya digigit anjing juga terus gaji gaji juga capetan ada misalnya lemburan lemburan itu dikasihnya bareng sama uang gaji gak setiap minggu tapi uang lemburan itu juga mulur gantung misalnya bulan ini bulan apa bulan Agustus uang lemburan misalnya dikasih nanti itu bulan September apa bulan 2 bulan lagi baru dikasih ditumpuk gitu loh jadi kalau tanggal merah saya gak ngambil itu gak gak kehitung karena kebanyakan kan saya jarang libur mis soalnya libur juga percuma waktunya itu cuma sebentar jadi saya lebih baik libur itu satu bulan sekali memang sih lemburan dikasih 300 tapi walaupun 300 sama aja mis saya beli apa-apa sendiri baratnya bos donker makan pun ya saya dari uang gaji itu bersih bos masa bodoh kayak gitu udah ngasih uang ya udah kayak gitu halo miss uni oke oke Sorry Mbak, sorry Mbak, aku ada telepon masuk, sorry ya. Baik, 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 nggak apa-apa. Nggak, nggak apa-apa, terus nol. Jadi intinya samain majikannya orang Indonesia keruat begitu aja? Iya, iya. Jadi saya sudah nurut tapi dia nggak ada kerjasamanya sama sekali kayak gitu, Miss. Selalu saya itu mau ngomong juga nggak berani tapi dia nggak ada kesadaran kayak gitu loh, Miss. Sengaja saya diemin, coba mau gimana kayak gitu ya. Tapi nggak ada, malah nambah dikepenakin tapi malah sayanya yang diinjek kayak gitu. Tapi ya saya selalu sabar, sabar, bertahan, bertahan. Tapi lama-lama kok saya curah sama keluarga kayak gitu. Ubalah, kamu minta saran agenmu tapi masalah ke agen saya, saya gimana ya, Miss. Masalah agennya saya juga itu temennya Simbo. Jadi saya mau gimana-gimana, aku nggak mungkin mau njelek-njelekin majikan lah kayak gitu, Miss. Misalnya saya mau ganti majikan, saya pun mau ganti agen nggak. Saya mau pamitan ke Simbo itu, saya mau pulang ke Indo kayak gitu, Miss. Biar nggak ada sakit hati sana-sini kayak gitu. Tapi saya tetap mau bekerja di Hong Kong kayak gitu. Apa-apa bisa, Miss? Oke, ini berarti kan beda, Mbak. Tujuan kamu adalah bukan cari solusi aja tapi sebenarnya kamu ingin nge-break. Soalnya kenapa? Kalau kamu cari solusi, kamu udah mentok. Kamu harus tetap bertahan di situ. Kecuali kamu di Indonesia sudah nggak punya tanggungan. Kamu ingin pulang Indonesia dulu terus cari majikan, bisa. Tapi kalau kamu punya tanggungan dan ingin bertahan di Hong Kong, sebaiknya jangan nge-break. Karena kenapa? Kalau kamu tidak cocok, kenapa kamu harus renew? Kenapa gajian telat, kenapa kamu harus renew? Kesalahan kamu adalah renew, sayang. Seandainya kamu nggak renew, kan aman. Kamu sekarang sudah renew, yaudah tunggu aja sampai satu tahun. Kamu tunggu sampai finish kontrak. Kalau finish kontrak kan kamu baru aman, Mbak sayang. Selalu aku bilang bahwa kalian tuh harus hati-hati dalam renew. Kalau sudah nggak nyaman, udah pergi aja gitu loh. Saya kurang tahu kenapa kalian harus bertahan dengan sesuatu yang kalian nggak kuat. Itu yang aku herankan dari kalian. Jadi mau nggak mau, kamu harus bertahan dulu sayang untuk sementara. Kecuali kamu ingin pulang Indonesia. Misalnya pulang Indonesia, berarti langsung pulang gitu nggak bisa masuk ke Hong Kong lagi? Bisa, bisa. Bisa, bisa. Kamu pulang Indonesia proses lagi bisa? Faham nggak maksudnya? Ya maksudnya saya kayak gitu, Miss. Saya sudah berunding sama keluarga. Terus misalnya mau pulang, mutus kontrak itu ke Simbo bilang mau pulang ke Indo. Memang saya nggak cari majikan kayak gitu. Berarti boleh, Miss. Boleh, boleh. Jadi kamu pulang Indonesia. Kenapa aku selalu bilang kalau kamu sudah tidak punya tanggungan, kamu ingin istirahat dulu pulang Indonesia bisa Mbak? Lebih baik memang pulang dulu. Terus bilangnya ke Simbo alasan yang tepat itu pakai alasan. Ya nggak, pulang Indonesia. Karena saya kan sudah tidak tahun tidak pulang, ya udah pulang Indonesia aja ngomong pulang Indonesia. Nggak usah pohon, Mbak. Ya, saya belum pernah pulang. Jadi nggak nyakitin Simbo juga gitu loh. Masanya saya juga nggak mungkin mau jelek-jelek Simbo gitu loh, Miss. Sebentar. Sekarang keputusanmu pulang, siapapun yang tersakitin kamu tidak perlu peduli, Mas sayang. Kamu takut orang lain tersakiti, tapi kamu apakah tahu orang lain nyakitimu? Paham nggak maksudku? Paham. Berarti bilang baik-baik ke Simbo, apa ngasih surat cinta kayak gitu nggak? Ya ngasih surat cinta loh, ngasih surat cinta dan bilang aku mau pulang Indonesia, udah selesai. Kamu jangan bilang takut ini, takut itu. Kalau kamu udah nggak cocok ya, udah pergi sayang. Iya, bilang aja mau pulang ke Indonesia. Misalnya tanyain alasannya apa, ya dijelasin gitu. Tapi nggak menyinggul Simbo, nggak menjelekan gitu, Miss. Iya, betul, betul, betul. Udah paham? Paham, Miss. Surat notis itu saya sendiri yang buat apa? Kamu sendiri yang buat, Do? Kamu sendiri yang buat, Do? Tulis tangan gitu? Iya, tulis tangan bisa, kamu minta di kantormu bisa. Kamu minta di kantormu juga bisa sayang. Ada yang lain lagi? Berarti masalahnya satu, misalnya tujuan mau pulang, pulang misalnya mau nge-break itu harus bertahan di sini, jangan nge-break kayak gitu kan, Miss. Betul. Yang dimasuk sama Miss Yuni. Betul. Jadi kalau kamu ingin pulang, ya udah pulang aja dulu cari majikan lagi. Tapi kalau kamu ingin cari majikan dan tunggu visa di Hong Kong itu tidak mungkin. Faham? Maksudnya saya pulang tapi nanti proses lagi diindo gitu. Bisa. Apakah bisa mulai dari nol apa gimana bisa dibantu apa gimana gitu, Miss Yuni? Bisa, bisa. Kamu libur cari aku aja. Kamu libur cari aku. Gimana, Miss? Hah? Alamat yang bisa saya temuin Miss Yuni gimana? Tak kirim sekarang alamatnya ke kamu ya sayangnya. Siap. Oke, sudah tak kirim ya. Ada yang lain lagi? Oh, terima kasih. Haulah. Itu bukaan di YouTube itu alamatnya. Selamat siang. Selamat siang. Bye bye.